Hai ini sebelum dimasukkan ke boiler ini yang akan diwarna ya teman-teman ini kita persiapkan dulu disini nanti akan berapa ribu kit yang akan kita produksi ya yang akan kita warna Oke teman-teman pada kesempatan ini kita akan mensortir dulu ya konsortir kulit yang akan kita celup warnanya teman-teman kita persiapkan dulu di sini ini adalah proses pembuangan rantingnya teman-teman kita siapkan dulu ya nanti kita masukkan ke boiler teman-teman teman-teman sebelum dimasukkan ke boiler ini harus dibawahkan dulu ya teman-teman nah teman-teman ini sebelum dimasukkan ke boiler ini yang akan diwarna ya teman-teman ini kita persiapkan dulu disini nanti akan berapa ribu kit yang akan kita produksi ya yang akan kita warna oke teman-teman proses selanjutnya yaitu kita masukkan ya kulitnya ke boiler ini dan disini adalah proses warna ya pencampuran bahan kimia ya teman-teman ini kita sesuaikan airnya dimasukkan dulu ke boiler ya teman-teman seperti ini dan nanti kita akan persiapkan obat-obat untuk pewarnaan ya kita masukkan obat-obat warnanya ini teman-teman ada yang white blue ada yang pakai warna putih teman-teman obatnya ada juga yang warna merah nah disini adalah tempat untuk memasak kulitnya ya teman-teman jadi kulitnya yang kaku tadi akan lantur ya teman-teman disini ini adalah minyak minyak lumas dan bahan kimia pewarna ya dimasukkan disini ya teman-teman ini prosesnya ini minimal 7 jam ya teman-teman untuk warna bisa tembus kepada kulit lalu kita tutup ya teman-teman builernya ini dan nanti kita akan jalankan mesinnya diaduk ya sampai warnanya teman-teman ini rata ya teman-teman oke kita jalanin ya teman-teman nah ini teman-teman nah sudah itu kita buka ya teman-teman boilernya dan nanti kita akan jemur ya teman-teman ini hasilnya ya yang tadi sudah dimasukkan ke boiler nah ini adalah proses penjemuran teman-teman dan proses selanjutnya nanti ya teman-teman yaitu kita akan buffing ya setelah penjemuran ini dan kita milling ya teman-teman dan ini sampai kering ya teman-teman ini adalah proses penjemurannya ya teman-teman nah lanjut ke proses selanjutnya yaitu kita milling ya teman-teman milling ini bertujuan untuk melenturkan kulit yang sudah kita celup ya teman-teman tadi nah ini di jadi tanpa air lagi ya teman-teman ini udah agak kering baru dimasukkan ke mesin yang satu lagi ya yang tidak ada airnya ini prosesnya milling nah setelah itu kita buka ya teman-teman nih ada yang warna putih ya teman-teman ini dibuka ya nah ini udah lentur sekali kulitnya teman-teman dan lanjut pada proses penyortiran ya nah ini tadi yang warna merah teman-teman yang udah dijemur dan di milling nah kita persiapkan teman-teman untuk kita kirim ke pabrik-pabrik untuk bahan sepatu ya atau pabrik sarung tangan teman-teman oke itu aja teman-teman sampai jumpa pada pilih berikutnya